Intro Pada soal kali ini, yang ditanyakan adalah hal yang terjadi jika Cu dan Zn dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat 1 molar maka penjelasannya adalah sebagai berikut Pertama kita harus tahu dulu tentang deret volta yaitu sebagai berikut dimana semakin ke kiri, artinya dia bertanda semakin negatif dan semakin mudah untuk mengalami reaksi oksidasi sedangkan semakin ke kanan, dia bertanda semakin positif yang berarti semakin mudah untuk mengalami reaksi reduksi Selanjutnya, pada reaksi Cu dengan H2SO4 Cu berada di sebelah kanan H sehingga seharusnya Cu mengalami reaksi reduksi dan H mengalami reaksi oksidasi tetapi jika Cu direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan CuSO4 plus H2 disitu artinya Cu mengalami oksidasi maka reaksinya berlangsung tidak spontan maka hal tersebut berarti tidak mungkin terjadi untuk reaksi Zn dengan H2SO4 Zn terletak di sebelah kiri H sehingga Zn mengalami oksidasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!